Biasanya bangun pagi di kamar, sekarang udah di kapal 91 hari berlayar bersama KRI Biba Suci Itu saja dalam rangka mengikuti perjalanan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 Let' Sentai Let' Sentai Ikut Sama Ikut Sama Selama 91 hari, saya Jonah Hamonangan bersama Awu Fafari dan Calvin Alfonso akan mengarungi samudera di atas KRI Bimasuci, mengunjungi berbagai negara, alami kejadian menarik, dan membuat harum. Kami tak sendiri. Ada para perwira dan awa KRI Bimasuci, serta taruna angkatan laut yang akan berbagi kisah, suka duka perjalanan, atasi hambatan dan tantangan, memupuk harapan, bersama di program 91 hari Bimasuci. Terima kasih telah menonton! Perjalanan saya dan tim Kompas TV bermula di Kota Pahlawan, Surabaya. 102 taruna yang terdiri dari 92 taruna pria dan 10 taruna wanita dari Akademi Angkatan Laut atau AAL akan memulai muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida, angkatan 69. sebuah tradisi pelayaran yang harus diikuti para taruna yang telah memasuki tingkat ketiga pendidikan. Sebelumnya pelayaran muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida menggunakan kapal KRI Dewa Ruci, kapal legendaris yang telah melanglang buana ke seluruh dunia. Namun saat ini kondisi KRI Dewa Ruci sudah tidak seoptimal dulu. Sang legenda itu kini hanya melakukan pelayaran Nusantara sambil mengemban misi pendidikan. Sebagai gantinya sang penerus, KRI Dimasuci hadir untuk mengharungkan nama bangsa, mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke halayar dunia, sekaligus melatih para taruna di kedinasan kapal perang. Pelayaran ini menggunakan KRI Dimasuci, di mana kapal ini merupakan kapal penerus dari kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapannya, saat ini saya bersama dengan Panglima Komando Armana II, yaitu dengan Laksamana Mudarini, Luta Barat. Selamat, sorry Pak, apa kabar? Selamat, sorry. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan kesiapan operasi seperti apa? Oke, baik. Kalau kesiapan operasi sebuah kapal, biasanya diawali dengan kesiapan personilnya dulu. Kesiapan personil, personil-personil yang mengawaki kapal ini, adalah personil-personil yang memang sudah terlatih. Bukan saja terlatih mengawaki kapal itu sendiri, tapi juga terlatih untuk mendidik para taruna. Pak, seperti yang ketahui kan, saat ini dunia sudah begitu modern, Pak. Ibar kata perang saja sudah ke hybrid. Mengapa masih menggunakan kapal latih? Apa ada filosofi yang mendasarnya, Pak? Baik. Mengapa masih menggunakan kapal latih, kapal bentuk kapal layar seperti ini? Sebenarnya bukan hanya negara Indonesia saja, bahkan negara yang sudah maju sekalipun, negara-negara seperti Amerika, itu masih menggunakan kapal layar. Mengapa demikian? Karena sebenarnya dasar dari ilmu pelayaran itu ada di kapal layar seperti ini. Jadi, kalau kita misalnya kembali ke teknologi digital saat ini, orang digital ada binar, ada matematik, pelajaran matematik itulah ada di sini. Orang tidak akan mengenal digital, kalau tidak mengenal binar, orang tidak akan mengenal binar, kalau matematik dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, peralatan-peralatan yang digunakan di sini juga masih menggunakan peralatan-peralatan yang sangat dasar, seperti bagaimana bernavigasi, bagaimana menentukan posisi, bagaimana Lego jangkar, bagaimana menentukan kecepatan kapal, bagaimana menentukan kecepatan angin, bagaimana mengubah haluan, ini semua masih sangat dasar. Dan dibalik itu, hal ini akan menimbulkan jiwa bagi tarah-tarahnya menimbulkan jiwa yang tangguh. Karena seperti kita ketahui, analoginya seperti ini, kalau kita naik mobil hanya menekan gas, akan jalan. Kalau naik sepeda, maka banyak sekali unsur di tubuh itu yang akan menjadi lebih sehat dibandingkan sebuah mobil. Mental kuat memang harus dimiliki para taruna. Pelayaran samudera tentu tak dapat ditebak. Perubahan cuaca dan ombak jadi tantangan. Belum lagi tugas-tugas yang harus mereka jalani dan selesaikan. Jangan lupa, pelayaran adalah bagian dari pendidikan para taruna. Nilai akademis tetap jadi pertaruhan. A.A.L. Ewat, buat, energi, jauh, nasibah, sewa, M.E.L.I.S. Estimasi waktu keberangkatan telah ditetapkan. Tak boleh ada yang luput apalagi sampai terlambat. Masuk pintunya di situ. Balik lagi tugas-tugas yang tinggal. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Estimasi waktu keberangkatan telah ditetapkan Tak boleh ada yang luput apalagi sampai terlambang Terima kasih telah menonton 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 Samudera menuju Singapura, Malaysia, dan Australia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti semua aturan yang ada di kapal. Kamu nanti akan menjadi orang yang membuat aturan itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangkar ditarik. Tali dilepaskan. KRI Bimasuci perlahan bergerak. Di atas kapal, para derol, para taruna dimulai. Para derol adalah tradisi yang dilakukan kapal-kapal layar tiang tinggi di seluruh dunia setiap bertolak atau bersandar di pelabuhan untuk pertama kalinya. Marching band para taruna memeriahkan atraksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu di dermaga, para orang tua taruna melepas buah hati mereka, termasuk Purwono. Doa dan harapan dipanjatkan agar sang anak bisa menyelesaikan pelayaran dan kembali dengan selamat. Ada rasa khawatir gak selama 91 hari itu Pak? Sebagai orang tua sih wajar lah, kita tak bisa khawatir lagi. Apalagi ini juga anak pertama misalnya. Tapi ya karena dia sudah pekat, kuat, apa yakin, yang sakitkan orang tuanya bahwa saya kan baik-baik aja ya. Perlahan, Bima Suci mengarung laut lepas. Beragam rasa berkecamuk di dada. Petualangan apa yang akan kami alami nanti? Filsuf Tiongkok Lautse pernah berkata, Perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Ini baru permulaan. Tentunya banyak pengalaman menarik yang akan ditemui. Tapi untuk kali ini, Ijinkan kami beristirahat. Sampai bertemu minggu depan. Tentunya masih di 91 hari pelayaran Bima Suci. Lagi memasang GoPro di Cocon. Cacat Bima Suci. Gokil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!